Yang pemirsa untuk memberantas peredaran miras oplosan, aparat menggelar razia di sejumlah lokasi. Aparat juga menemukan banyak penjual jamu yang juga menjual miras oplosan. Puluhan petugas gabungan tiga pilar yang terdiri dari petugas polisi Pamong Praja, petugas kepolisian, dan petugas Koramil Durensawit, Jakarta Timur langsung memeriksa gerobak penjual jamu yang berada di jalan sisi Kali Kanal Banjir Timur, Durensawit. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan beberapa kantong plastik yang diduga berisi minuman keras oplosan. Selain menemukan minuman keras oplosan dalam plastik, petugas juga menemukan tiga dirigen ukuran 20 liter yang diduga berisi minuman keras oplosan. Untuk membuat jarak penjual minuman tidak berjualan kembali dan sekaligus menghilangkan peredaran miras, petugas pun menaikkan gerobak penjual jamu ke atas truk untuk dibawa. Selanjutnya, petugas menyisir kawasan Durensawit untuk memeriksa penjual jamu lain yang diduga menjual miras oplosan. Operasi ini diduga bocor, namun petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras dari penjual jamu, baik yang di pinggir jalan maupun yang ada di dalam kios. Operasi penyakit masyarakat dengan sasaran pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras oplosan ini untuk meminimalisir peredaran minuman keras yang sudah meresahkan masyarakat. Ya, ini dimasuk juga, nah ini juga kita meminimalisir apa tuh ya, bahayanya minum miras oplosan, nah tadi juga kita satu gerobak kita angkut karena dia berkedapatan menjual miras oplosan. Barang bukti yang berhasil diamankan, selanjutnya dibawa ke petugas kantor kecamatan, penjualnya diberikan surat pernyataan serta dilakukan pembinaan. Dan untuk membuat jerah dan membersihkan kawasan lingkungan wilayah Dorensawit dari peredaran minuman keras, petugas akan rutin melakukan operasi penyakit masyarakat. Sementara itu di Salatiga, sebanyak 265 miras dari berbagai merek serta 220 liter miras oplosan diamankan jajaran Polres Salatiga dari sejumlah penjual dan tempat hiburan malam di kota Salatiga. Ratusan miras dan miras oplosan ini disita dari razia yang digelar dalam beberapa hari terakhir. Razia miras ini untuk mencegah peredaran miras di kota Salatiga sebagai antisipasi tindakan kriminal yang disebabkan pengaruh minuman keras serta mencegah adanya pesta miras saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain melakukan penyitaan, bagi para penjual yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sidang di piring. Untuk selanjutnya, minuman keras berbagai merek dan miras oplosan ini akan dimusnahkan. Dalam rangka cipta kondisi menjelang giat akhir tahun yaitu Natal dan Tahun Baru. Dan perintah sebut kita jabarkan kita melaksanakan giat kepolisian yang diingatkan dan hasilnya miras ini karena kita evalasi selama ini miras ini adalah sumber awal dari kecehatan dari tidak-tidak. Tidak hanya dengan gelaran razia, diharapkan masyarakat juga ikut proaktif mencegah adanya peredaran minuman keras atau obat-obatan terlarang dengan melaporkan langsung kepada petugas kepolisian. Steve Man, Jakarta Timur, Rahman Pratama, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Berita Satu.